Assalamualaikum semua, jumpa di my channel Di video ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu kukus coklatos lapis dengan resep yang sangat simple Bolu kukus coklatos lapis yang super lembut dan menul-menul banget ya teman-teman Oke sebelum lanjut videonya silahkan like dan subscribe Sebelumnya aku siapkan loyang lalu aku olesi dengan margarin serbaguna dan aku kasih tepung terigu tipis-tipis seperti ini bahan-bahannya adalah 1 putir telur 10 sendok makan gula pasir Terima kasih telah menonton 1 per 4 sendok teh bubuk vanili 1 per 4 sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh SP Semua bahan ini akan aku kocok tanpa menggunakan mixer hanya diaduk-aduk seperti ini Dan sampai mengembang atau sampai sedikit kaku Terima kasih telah menonton! Jika adonannya sudah seperti ini lalu aku kasih 10 sendok makan tepung terigu Di sini aku pakai cakra kembar terigunya Dengan takaran tidak munjung dan juga tidak peres Terima kasih telah menonton! Kemudian aku ayak biar nanti adonannya tidak ada yang bergerindil Kemudian aku aduk-aduk sampai merata semua Terima kasih telah menonton! Jika sudah tercampur merata terigunya Kemudian aku tambahkan 10 sendok makan air Dan aku aduk lagi ya Pokoknya setiap setelah kali penambahan bahan Diaduk-aduk biar tercampur merata Aku tambahkan lagi 5 sendok makan air Karena adonannya masih kekentalan Dan di sini aku mencoba Tanpa aku kasih minyak Ataupun mentega Terima kasih telah menonton! Dan aku menyisihkan 1 sendok makan adonan Karena ini bolu kukus coklatos lapis Maka aku hanya masukkan adonan ke dalam loyang Sebagian atau separuhnya saja Buat warna putihnya Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan Lalu aku hentak-hentakkan beberapa kali Kemudian siap dikukus Pada panci kukus yang sudah aku siapkan sebelumnya Selama 7 menit Dan aku tutup Tutupnya kasih kain biar uap air Tidak menetes ke adonan Kemudian adonan sebagiannya Atau sisanya Aku kasih atau tambahkan 1 saset coklatos Dan aku aduk-aduk Biar merata Terima kasih telah menonton! Dan inilah adonan Yang sudah aku kukus tadi Kemudian aku angkat Dan aku taruh adonan yang warna coklat di atasnya Lalu adonan yang telah aku sisihkan pada mangkok tadi Aku taruh di atasnya Buat hiasan Terima kasih telah menonton! Ini adalah tusuk sate yang aku pakai Terima kasih telah menonton! Dan adonan dikukus lagi selama 15 menit kurang lebih Atau kita tes pakai tusuk sate Jika tidak ada adonan yang menempel Itu berarti tandanya sudah matang Jadi bisa kita angkat Nah, bolu kukus coklatos lapis sudah matang Dan ini masih sangat panas Harus hati-hati ya teman-teman Aku sisir pakai pisau tepinya Agar mudah di atasnya Agar mudah dilepaskan Nah, ini sudah siap dipotong-potong dan disajikan Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada semua yang sudah mengikuti video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh